Ada satu cara lagi nih, supaya makan kalian itu pas gitu ya. Adalah sesekali menaruh alat makan. Jadi ketika kalian itu makan, tap, masuk ke mulut, taruh dulu nih. Ya kan, ciya? Udah kayak putri-putri ini, putri-putri keraton ya. Taruh dulu, kunyah dulu. Dinikmati lah pokoknya namanya makan itu dinikmati. Supaya apa? Supaya kalian nggak kebanyakan ini makan ya. Karena kalau misalnya kalian terlalu guru-guru, pegang sendok, baru aja masuk mulut, udah kalian sendok lagi. Nah akhirnya itu membuat kalian makannya jadi banyak banget gitu. Tidak, maksudnya lebih daripada kebutuhan kalian. Selain tadi obesitas, ada juga nih resiko-resiko lain yang bisa terjadi kalau kalian itu makan terlalu cepat. Yang pertama, itu juga bisa menaikkan asam lambung ya. Jadi misalnya makan terlalu cepat gitu, ini udah lapar banget nih, udah craving, langsung makan banyak. Nah otomatis asam lambung akan juga cepat naik. Dan resikonya sakit apa? Sakit GERD, mual, muntah, nyari-uluh hati, sendawa pahit, kayak gitu. Nah juga ada yang namanya sindroma metabolik. Jadi sindroma metabolik itu dipengaruhi karena adanya kenaikan belut badan juga ya. Dan ini meningkatkan resiko penyakit jantung. Jadi kalau kalian mau ngecek, seperti apa sih sindroma metabolik? Itu kalau dijelasin panjang banget ya. Jadi lingkar pelut laki-laki itu nggak boleh lebih dari 90 cm. Ayo, di cek gitu. Dan 80 cm pada wanita, juga dengan kadar triglycerid itu di atas normal ya, di atas 175. Itu sudah menunjukkan kemungkinan besar adanya sindroma metabolik. Nah jadi makanya nih buat para cowok-cowok dan cewek-cewek, ini selalu diukur ya lingkar pelutnya. Yang cowok nggak boleh lebih dari 90, dan yang cewek nggak boleh lebih dari 80. Nah ini juga bisa dipengaruhi karena resiko tadi tuh, makan terlalu cepat. Nah juga proses pencernaan itu bisa menjadi lambat ya. Karena makan cepat itu bisa memperlambat proses pencernaan. Kenapa? Karena orang yang makan terlalu cepat, itu nanti dia biasanya tuh potongannya jadi gede-gede tuh di dalam mulut ya. Kebanyakan tuh, misalnya dia makan tempe gitu. Harusnya dipunya sampai halus ya, ini masih bulat-bulat gede udah ditelen ya. Jadi membuat lambung dan usus itu bekerja, dan enzim-enzim pencernaan itu bekerja lebih keras nih untuk ngancurin si makanan ya. Dalam hati nih tugasnya si gigi, kenapa dilempar ke cewek gitu kan. Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Buka aplikasi RCTI+. Pilih Radio+. Pilih konten kesukaanmu. Selamat mendengarkan. Gratis! Pilih konten kesukaanmu.